Hai teman-teman, selamat datang di channel kami, Keluarga Dolala Dengan aku Yuni, suamiku Ryan, dan kedua anakku, kakak Lala, dan adik Dom Sekarang kita tinggal di Iowa, Amerika Di channel ini kita akan share tentang travel, masak, dan daily vlog Kalau teman-teman suka dengan channel kita, boleh banget untuk subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita berdua mau masak Kita bikin kue bolu kukus dan kita juga mau masak pajari nanas Mari ikutan kita masak bersama-sama Iya Ini adalah bahan-bahan untuk kita bikin kue Bahan lengkapnya bakalan aku tulis di description box teman-teman Supaya memudahkan kita, kita menggunakan bread maker untuk mengadonnya Yang pertama kita mau masukkan ada susu cair Dan sekarang Mau masukkan bertelur Terus setelah mau masukkan mentega cair Masukkan semuanya nak Thank you Sudah Terus Mau masukkan gula Like all Iya semuanya nak Masukkan garam Oke Mau masukkan pasta pandan Dan disini Iya semuanya ya Dan mau masukkan tepung Dan sekarang mau masukkan ragi Semuanya ya Sudah? Sudah Oke Dan adonannya sekarang mau kita masukkan ke dalam sini Dan sekarang kita pilih modelnya yang untuk mengadon Mari tekan Oke deh Sambil menunggu kue kita selesai diadon Sekarang aku juga mau masak pajari nanas Jadi pajari nanas itu adalah makanan khas Melayu teman-teman Jadi teman-teman ini aku sudah ada bahan untuk bikin pajari nanas aku Ini nanasnya Ini ikan salmon Sebenarnya ikan salmon gak perlu Tapi aku cuma pengen tambahkan aja Supaya ada proteinnya Ini bawang merah dan bawang putih Ini ada cengkeh Ada bunga lawang Kayu manis Ada ketumbar sama kemiri Ada merica Karena aku tidak mau pedas Jadinya aku pakai paprika Supaya untuk warna dan rasanya Dan ada kunyit bubuk Dan ada juga kapulaga Ini adalah pajari nanas bersih aku ya teman-teman Ini mau dihaluskan dulu Ini ketumbar sama kemirinya sudah halus Dan sekarang mau dimasukin bawang Oke teman-teman Jadi Bumbu halus kita sudah selesai ditumbu Dan sekarang mau kita tumis Minyak untuk menumis Ini minyaknya sudah panas Mau kita masukin bumbunya Tambahkan kunyit Sedikit Tambahkan paprika Dua bunga lawang Empat cengkeh Tiga kapulaga Mungkin yang paling penting juga Ada kayu manis Sedikit merica Mau kita tumis sampai bumbunya mateng ya teman-teman Aromanya wangi sekali Oh iya teman-teman Ini adalah pajari nanas versi aku Kalau teman-teman punya resep lain tentang pajari nanas Boleh banget komen di bawah Pajari nanas ini adalah makanan khas Melayu Dulu kalau di daerah aku di Pontianak Banyak banget orang yang jual Sudah wangi sekali Dan sekarang mau aku tambahin air Sama mau aku tambahin Santan Dan terus ini mau aku tambahin sama gula Kurang lebih tiga sendok makan Karena ini identik dengan rasa Manis teman-teman Manis gurih asin gitu Tapi manis lebih dominan Mau aku tambahin garam Dan juga penyedap Dan sekarang mau aku tambahin nanas As yang aku pakai ini Rasanya manis dan sedikit asam Kalau sudah nanti sudah agak mendidih Baru aku masukin ikan salmon Jadi ikan salmonnya tidak hancur teman-teman Untuk mempercantik lagi Aku tambahin paprika Supaya jauh lebih merah teman-teman Kalau teman-teman bisa cium aromanya Di sini percampuran bumbu dan nanas Dimasak enak banget aromanya Dia kayak sudah mulai mendidih Oke teman-teman Sekarang adonan roti kita sudah jadi Wow sudah mengembang Ini dalamnya mau aku isi coklat teman-teman Lala mau bantu Mani nih Nah cuci tangan dulu ya Ini sudah mengembang Aku keluarkan teman-teman Ini kuenya adonannya Mau aku bagi beberapa bagian teman-teman Bagi untuk larang Satu Dua Tiga Ini satu lagi deh Empat Ini agak Tempel sini Udah Untuk bahan isiannya Mau aku pakai nutella coklat teman-teman Nutellanya mau aku masukin ke dalam plastik ini Supaya lebih mudah Jadi yang pertama kita lakukan Kita pipihkan adonannya Diratakan seperti ini Terus kalau sudah Kita isi dengan coklat Sesuai dengan selera kita Ini karena pakai Plastik seperti ini Masukkan coklatnya jauh lebih mudah Lalu kita satukan adonannya Dan kita bentuk Sampai menjadi bulat kembali Setelah itu Kita masukkan lagi ke dalam loyangnya Kita lakukan terus menerus Sampai semua adonannya Terisi dengan coklat teman-teman Kalau semuanya sudah kita bentuk Sekarang kita istirahatkan adonan Kurang lebih satu jam Setelah itu Baru deh kita kukus Kita kembali lagi Untuk memasak pacari nanasnya Sekarang sudah mendidih Dan mau aku masukin Ikan salmonnya teman-teman Masukinnya satu-satu Supaya ikannya tidak hancur Ikan salmon ini Lumayan cepat banget matangnya Makanya aku masukin dia Setelah semuanya mendidih Karena kalau enggak Nanti ikannya bakalan hancur Teman-teman Ikan salmonnya sudah matang Jadinya aku angkat duluan Karena aku masih mau Masak lagi nanasnya teman-teman Dan sekarang Aku juga menyiapkan panci Untuk mengkukus kuenya Ini adek lagi tidak enak badan Jadi minta digendong ya dek Kakak lagi sibuk Pasang apa nih Bikin apa nih Lala Bikin puzzle Kakak lagi bikin puzzle Puzzle Elsa Ini nanasnya sudah matang Dan sekarang Mau aku pindahin ke piring Yang sudah aku simpan salmonnya Tadaa Ini pajari nanas kita sudah jadi Teman-teman Gak sabar buat makannya Ini aku hias Dengan daun bawang dan bunga lawang Aromanya benar-benar Wangi banget teman-teman Dan kue kita sudah Mengembang teman-teman Setelah satu jam Kita biarkan Waktunya untuk mengkukus Waktu untuk mengkukus Kuenya ini kurang lebih 20-30 menit Teman-teman Jangan lupa alas dengan kain Tutup pancinya ya teman-teman Supaya airnya tidak masuk ke dalam kuenya Dan sekarang kue kita sudah matang Mengembang banget Ini sudah agak dingin Ini sudah agak dingin Mari kita keluarkan dia dari cetakan Pelan-pelan Dan keluar Cantik Oh iya cetakannya tadi Jangan lupa dioleskan minyak ya teman-teman Sebelum kita memasukkan kuenya Supaya nanti waktu diangkat Kuenya tidak nempel-nempel di cetakan Sekarang Lala mau coba Roti kukusnya teman-teman Wow coba dilihat Ini rotinya kita belah It's so hot right Udah dingin kayaknya lah Aduh 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 What What mommy Tidak apa-apa kok Iya Sini ada yang mau coba juga Ada coklatnya Gimana rasanya lah Good Enak gak? Sekarang aku mau coba rotinya Mami, can I have now? Mau lagi Lah, mana kue Lala lah Lala habiskan Enak gak? Chocolate Try it Can you try it? Mhmm Can you just give it to daddy For a second please? No You know what she said? What'd she say? She whispered to me very quietly Just a little bit It's like she didn't want to do the whole thing to me It's good How is it? Very good It's good It's good It's good Makan semalam hari ini Kita makan seadanya aja teman-teman Makan sayur bersama pacari nanas Badan kita terasa kurang enak teman-teman pada saat ini Dan badan adek juga lagi panas nih teman-teman Jadinya hari ini adek lumayan rewel teman-teman Maunya digendong terus Tapi gak apa-apa ya Namanya juga anak-anak lagi sakit Yang bikin selalu happy adalah ketika semuanya lahap So which one you like? Fish or pineapple? I like both How about you? I like fish Oke Oke teman-teman sampai disini dulu video kita Terima kasih teman-teman sudah ngikutin kita masak hari ini Sampai ketemu di video yang lain Bye-bye Bye